Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Almaz Azwina Anggraeni NIM40 dari Pendidikan Kimia 5B Winsyarifidaya Tulur, Jakarta Kali ini kita akan melaksanakan Kunjungan Industri Virtual ke pabrik gula Kunjungan Industri Virtual ini Dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Industri Dengan dosen pengamku Dr. Haji Siti Surianing, CMSI Pabrik gula merupakan tempat Dimana tebu-tubu seperti yang terlihat disini Akan diolah menjadi gula pasir Bahan baku dari gula pasir sendiri Berarti adalah tebu dan juga air Tepatnya adalah air indivisi Kemudian ada alat dan bahan dalam Proses pengelolaan tebu menjadi gula pasir Alatnya yang pertama adalah Ada stasiun penggilingan tebu Kemudian ada stasiun pemurnian nira Kemudian ada unit evaporator Kemudian ada unit kristalizer Lalu ada unit centrifuge atau pemutaran Serta ada dryer cooler Sedangkan bahan seperti yang sudah disebutkan Ada tebu, kemudian air Serta ada bahan kimia yang digunakan untuk Mengendapkan kotoran-kotoran pada tebu Salah satu contoh bahan kimianya adalah Kalsium hidroktida Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Proses pengelolaan tebu menjadi gula pasir Proses pengelolaan tebu menjadi gula pasir Diawali dengan pengecekan kelayakan tebu untuk dipanen Pengecekan ini dilakukan oleh Ketugas lapangan pabrik gula dengan petani Beberapa kriteria tebu layak panen Yang pertama adalah manis Dengan kadar brix minimal 18% Kemudian yang kedua adalah bersih Yaitu bebas dari kelaras dan sombolan Dan yang ketiga adalah segar Yaitu waktu tunggu semenjak dipanen Hingga proses pengelolaan di pabrik Tidak lebih dari 24 jam Nah tebu-tebu yang sudah layak panen ini Akan dipanen dengan dipotong dari tanah Setelah itu tebu dibersihkan dari daunnya Dari pucuk, dari kelaras dan sombolan Dimana daun tebu yang masih muda Masih bisa dimanfaatkan Yaitu untuk pakan ternak Tebu-tebu yang sudah dipanen akan dikumpulkan Kemudian disatukan Dan diikat Karena akan segera dibawa ke pabrik Ini dapat terlihat bahwa Tebu sedang diangkut Ke dalam truk Dan truk akan segera menuju pabrik Di sini terlihat Truk-truk mengantri Di stasiun penggilingan tebu Untuk dibongkar muatannya Ini terlihat Truk sedang dibongkar muatannya Tebu akan segera dicacah Dan akan segera masuk ke penggilingan tebu Penggilingan tebu ini dilakukan sebanyak 4 kali Menggunakan air indivisi Menghasilkan nira dan ampas Kemudian Nira yang dihasilkan Akan mengalami pemurnian Yang disebut dengan defekasi Menggunakan Kalsium hidroksida Untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada Setelah itu Nira akan dipanaskan Sehingga kotoran-kotoran yang ada ini Akan mengendap Setelah dipanaskan Nira ini akan masuk ke unit clarifier Agar dihasilkan nira jernih Berikut ini adalah nira jernih yang dihasilkan Nira jernih ini selanjutnya akan masuk ke proses penguapan Di unit evaporator Dimana unit evaporator ini menggunakan sistem multiple effect Dari proses ini akan dihasilkan nira kental dengan kadar brisk 60-65% Kemudian nira kental akan mengalami proses kristalisasi gula Di unit kristalizer Dimana nira kental ini akan dipanaskan secara terus menerus Hingga jenung menghasilkan muskuit A Nah muskuit A ini akan terdiri dari gula pasir A dan molasses A Nah muskuit A akan masuk ke proses pemisahan gula kristal di centrifuge Nah di centrifuge ini muskuit akan dipisahkan menjadi gula A dan molasses A Molasses A itu sebenarnya adalah cairan dari gula yang dihasilkan setelah nira kental ini dipanaskan Kemudian gula A ini akan mengalami proses remelt dan beberapa proses lainnya Sehingga dihasilkan gula pasir putih Pada proses ini dihasilkan juga limbah berupa blotong yang terdiri dari cake dan filtrat Disini terlihat dihasilkan gula pasir putih Tapi gula pasir putih ini masih mengandung air sehingga masih harus dikeringkan Pengaringan kristal ini dilakukan di dry cooler pada suhu 80 derajat celcius Untuk menghilangkan air-air tersebut Setelah itu gula pasir putih yang dihasilkan akan dipak ke dalam kemasan 50 kg dan 1 kg Kemudian akan dikirim ke gudang produk Demikianlah proses produksi gula pasir putih dari tebu Nah tadi itu adalah proses pengolahan tebu menjadi gula pasir di pabrik gula Jadi produk yang dihasilkan di pabrik gula ini tentunya gula pasir Gula pasir ini mengandung sukrosa sebanyak 97%, kemudian gula reduksi 1,24%, air sebanyak 0,61%, dan senyawa organik bukan gula sebanyak 0,7% Senyawa organik bukan gula ini termasuk vitamin dan lemak Nah beberapa manfaat dari gula pasir ini yang pertama ada sumber karbohidrat Seperti yang tadi saya sebutkan salah satu kandungan dari gula pasir ini adalah sukrosa Nah sukrosa ini salah satu jenis karbohidrat Lebih tepatnya disakarida karena karbohidrat ini bisa dibagi menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida Nah sukrosa yang dikandung gula pasir ini termasuk disakarida Kemudian manfaat lainnya dari gula pasir adalah membuat makanan dan minuman menjadi manis Manfaat yang lainnya bisa juga untuk memperhalus tekstur roti serta untuk kecantikan loh Nah untuk kecantikan ini gula pasir bisa dicampurkan dengan madu untuk dijadikan masker wajah Gula pasir juga dijadikan untuk scrub tubuh juga scrub bibir Nah proses pengolahan dari tebu menjadi gula pasir ini menghasilkan limbah Yang pertama ada limbah bagase atau limbah ampas Limbah ini bisa digunakan untuk bahan pupuk kompos Yang kedua ada limbah blotong atau limbah padatannya Nah limbah ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak Serta jika dijadikan briket berpadatan bisa dijadikan sebagai pengganti kayu bakar Lalu ada limbah tetes atau limbah cair yang biasanya digunakan di industri fermentasi Seperti alkohol, pabrik MSG, pabrik pakan ternak dan lain-lain Kemudian di setiap industri pastinya harus menerapkan K3 Terlebih lagi di pabrik gula yang menggunakan berbagai macam mesin Nah beberapa keselamatan kerja pada pabrik gula ini bisa dilaksanakan dengan Pertama menyiapkan alat P3K Kemudian memasang papan bertuliskan pencegahan kecelakaan kerja Lalu melakukan sosialisasi pencegahan kecelakaan Lalu menyediakan pakaian kerja Menyediakan APD bagi karyawan Menjaga kebersihan lingkungan kerja Lalu limbah industri pun harus dibuang dengan baik Lalu air bersih untuk karyawan harus selalu tersedia Serta memberikan program jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja Sebagian kunjungan industri virtual ke pabrik gula Lebih kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!